Dalam perjalanan sejarah agama Islam di Indonesia, salah satu tokoh yang sangat dihormati dan dianggap sebagai wali Allah, adalah Sunan Kalijaga. Namun, ada perdebatan dan tudingan terhadap Sunan Kalijaga terkait praktik ibadahnya saat bertapa. Sebagian umat Islam, terutama kelompok garis keras atau radikal, menganggap bahwa Sunan Kalijaga tidak melaksanakan sholat saat bertapa, bahkan menimpulkan bahwa beliau merupakan wali setan. Namun, pandangan ini tidak mencerminkan pemahaman yang benar terhadap kehidupan dan perjuangan Sunan Kalijaga. Dalam video ini, akan diuraikan argumentasi yang mendukung, bagaimana Sunan Kalijaga melakukan ibadah saat bertapa, dengan merujuk pada kisah-kisah dan konteks sejarah yang ada. Penjelasan ini diharapkan dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman, dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan penyebaran agama Islam, para wali meninggalkan jejak-jejak keberadaan mereka di berbagai lokasi di Jawa. Salah satu tempat yang diketahui menjadi tempat Sunan Kalijaga adalah Bukit Suroiti, yang terletak di desa Suroiti kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di pantai utara Jawa. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijaga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Namanya akrab di kalangan masyarakat Muslim Jawa, dan diakui oleh berbagai pihak sebagai sosok yang gampang diterima. Sunan Kalijaga, juga dikenal sebagai Raden Syahid, adalah putra seorang tumenggung, namun dia memilih untuk tidak mewarisi kekuasaan ayahandanya. Dia memilih jalannya sendiri, dengan mendedikasikan dirinya dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Keputusannya ini, membawanya menjadi salah satu dari sembilan wali yang terkenal. Salah satu tokoh yang memberi pengaruh besar pada Sunan Kalijaga, adalah Sunan Bonang. Sunan Kalijaga berguru dengan Sunan Bonang, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sunan Kalijaga harus menyepi atau bersunyi diri di desa Benang, untuk menuntut ilmu darinya. Dalam proses belajar dan mengasah diri, pengaruh Sunan Bonang sangat kuat dalam membentuk kepribadian dan pengetahuan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menghargai guru, dan menjadikan ajaran-ajaran dari Sunan Bonang sebagai dasar kehidupan spiritualnya. Sunan Kalijaga memperoleh pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, dan makna kehidupan yang sejati, serta belajar banyak zikir makrifat dari sang guru. Zikir makrifat, adalah praktik meditasi dan penghayatan spiritual, yang membantu individu untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Dengan bimbingan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga belajar untuk memperdalam penghayatan spiritualnya melalui zikir dan refleksi. Proses pengajaran dan pengarahan dari Sunan Bonang, memberikan dasar yang kokoh bagi Sunan Kalijaga, dalam mengembangkan kebijaksanaan dan spiritualitasnya. Sunan Kalijaga tidak hanya belajar dari segi pengetahuan, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Semua pengajaran ini, membentuk karakter Sunan Kalijaga yang dihormati dan diterima oleh berbagai pihak. Dalam perjalanan spiritualnya, Sunan Kalijaga melakukan sebuah proses yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ia menemui pohon gurda yang tumbuh di tengah hutan belantara. Disinilah, Sunan Kalijaga harus ngeluat, yaitu merawat pohon gurda, dan harus tinggal selama satu tahun penuh, tanpa meninggalkan tempat tersebut. Selama setahun itu, ia tidak boleh pergi, atau meninggalkan pohon gurda itu. Waktu yang panjang, dan keterbatasan dalam bertahan hidup di tengah hutan, menguji ketekunan dan kepasrahan Sunan Kalijaga. Setelah melewati proses menunggu pohon gurda, Sunan Kalijaga kemudian melanjutkan perjalanan spiritualnya, dengan bertapa di tepi sungai. Selama setahun penuh, ia menjalankan tapa atau tafakur tanpa makan atau tidur. Sungai menjadi saksi bisu dari kepasrahan dan dedikasi Sunan Kalijaga, dalam mencari hakikat kehidupan sejati. Selama bertapa di tepi sungai, ia berusaha untuk menghilangkan penghalang-penghalang dalam hatinya, yang menghalangi persatuan manusia dengan Tuhan. Proses bertapa Sunan Kalijaga di tepi sungai tidaklah mudah, namun kepasrahan dan kesungguhannya dalam mencari jati diri, membuat Sunan Bonang melihat potensi yang besar dalam dirinya. Setelah setahun berlalu, Sunan Bonang kembali menemui Sunan Kalijaga. Saat itu, Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijaga, bahwa ia telah mencapai tingkat kewalian yang memadai. Sunan Bonang memberinya julukan Sunan Kalijaga, karena berhasil menjaga amanah sang guru, dalam tanda kutip menjaga sungai. Dengan bertapa dan melewati berbagai proses tersebut, Sunan Kalijaga berhasil mencapai hakikat kehidupan sejati. Perjalanan spiritualnya yang penuh kesabaran, kepasrahan, dan ketekunan, mengantarkannya pada pemahaman yang mendalam tentang agama Islam, dan menghasilkan kontribusi berharga dalam penyebaran agama tersebut di Tanah Jawa. Dalam konteks sejarah pertapaan dan kehidupan Sunan Kalijaga, terdapat penjelasan mengenai tidak sembahyangnya beliau saat bertapa. Hal ini seringkali menjadi perdebatan dan kontroversi di kalangan umat Islam, terutama bagi mereka yang tidak memahami dengan baik latar belakang, dan konteks kehidupan Sunan Kalijaga. Untuk memahami mengapa Sunan Kalijaga tidak sembahyang saat bertapa, kita perlu melihat beberapa faktor yang terkait dengan keputusan beliau. Pertama, ada cerita tentang Asyabul Kahfi dalam Al-Quran yang menjadi referensi penting. Dalam kisah tersebut, sekelompok pemuda mencari tempat berlindung di dalam gua, untuk menghindari kejaran penguasa zolim. Mereka tertidur di gua tersebut selama 309 tahun. Ketika mereka bangun, mereka tidak mengetahui berapa lama mereka tertidur, dan mereka berdoa kepada Allah untuk meminta rahmat dan petunjuk yang lurus. Kisah Asyabul Kahfi ini memberikan pemahaman, bahwa dalam tidur mereka yang panjang, tidak ada informasi mengenai apakah mereka melaksanakan sholat atau tidak. Dalam konteks ini, dapat dipahami, bahwa sholat dalam tidur seperti ini, mungkin dilakukan secara metaforis, atau tidak mungkin sholat dengan keadaan tidur tersebut. Secara analogi, hal yang sama dapat dihubungkan dengan Sunan Kalijaga. Ketika Sunan Kalijaga bertapa di tepi sungai, ia tenggelam dalam proses spiritualnya yang mendalam. Dalam kondisi bertapa tersebut, ia mungkin berada dalam keadaan yang setara dengan tidur dalam kisah Asyabul Kahfi, di mana praktik sholat tidak dilakukan secara konvensional. Mereka tetap berhubungan dengan Allah dalam perjalanan spiritual mereka, namun caranya tidak kita ketahui atau memang tidak diceritakan. Kedua, dalam kehidupan Sunan Kalijaga, saat beliau masih bernama Raden Masaid, ia bertemu dengan Sunan Bonang yang menjadi gurunya. Sunan Bonang memberikan syarat kepada Raden Masaid, agar menunggu dan menjaga tongkatnya selama beberapa tahun. Raden Masaid menyetujui syarat tersebut, dan menunggu dengan bertapa beberapa tahun. Saat itu, Raden Masaid belum menjadi murid Sunan Bonang, jadi belum memeluk Islam 100%. Dalam artian, Islamnya belum sempurna, dan bisa saja belum diajarkan caranya sholat seperti rukun dan bacaannya. Jadi, dia belum menjadi wali, dan tidak tahu apa syarat dan rukun sholat, karena ada tugas yang harus diemban dari Sang Guru. Sang Guru pun juga tidak sembarangan, mengapa tidak mengajari sholat terlebih dahulu. Namun hal ini tidak diceritakan, jadi kita tidak bisa mengira-ngira. Ketiga, dalam proses penantian dan bertapa tersebut, tidak ada informasi yang menyatakan, bahwa Sunan Kalijaga tidak bergerak, tidak makan atau minum sama sekali, bahkan digambarkan dalam film hingga tubuhnya kotor dan berlumut. Ini hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan saja, atau memang hanya aspek simbolis maupun alegoris yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual atau moral, yang biasanya diambil dari tradisi folklor dan sastralisan dari mulut ke mulut secara tutur tinular. Menurut sumber yang dapat dipercaya, memang Sunan Kalijaga bertapa dalam jangka waktu yang lama, tapi tidak terus-menerus tanpa henti. Meskipun bertapa dalam kurun waktu yang lama, beliau tetap menjaga kesehatan, dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti bertani, dan menangkap ikan bersama masyarakat setempat. Buktinya, di sekitar dia bertapa, tumbuh berbagai tanaman palawija, maupun tanaman obat yang sangat bermanfaat. Hal ini menunjukkan, bahwa Sunan Kalijaga bisa saja sholat sesuai waktunya, dan setelah sholatnya selesai, layah-layah sejenak, makan dan merawat tanaman, barulah kembali meneruskan bertapanya. Keempat, adanya tuntutan yang lebih penting, yaitu kemaslahatan umat. Dengan menjalani bertapa, maka Sunan Kalijaga bisa menjadi wali, dan memiliki ilmu untuk menyebarkan agama Islam seperti yang diamanahkan oleh gurunya. Sebagai murid, Sunan Kalijaga belajar dari kisah Nabi Musa, yang seharusnya tidak ngel kepada sang guru. Hal ini menunjukkan, bahwa tidak sembahyangnya Sunan Kalijaga saat bertapa, bukanlah karena tidak menjalankan kewajiban agama, namun lebih berkaitan dengan konteks peristiwa, dan tuntutan yang lebih besar daripada sekedar menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, ada pula kisah yang diungkapkan oleh Gus Baha, bahwa ada wali yang tidak sembahyang Jumat, karena beliau hanya memiliki satu baju selama hidupnya. Menurutnya, wali tersebut menghindari sholat Jumat, karena tidak memiliki pakaian yang layak menutupi aurotnya. Wali tersebut menganggap, bahwa hanya pakaian yang pas menutupi aurot yang tidak akan dihisap oleh Allah, sedangkan pakaian lainnya akan terkena hisap. Sunan Kalijaga, termasuk dalam tingkatan wali aktab, yaitu wali penjaga bumi. Dalam tingkatan ini, seorang wali memiliki pemikiran yang lebih besar, dan tidak terikat oleh hal-hal duniawi seperti makanan dan pakaian. Mereka menjalani hidup sederhana, dan memusatkan perhatian mereka pada hubungan dengan Allah. Namun, penjelasan ini tidak berarti, bahwa Sunan Kalijaga tidak menjalankan kewajiban sholat atau mengabaikan agama. Konteks kehidupan beliau pada masa itu, dan keyakinan pribadinya mengenai kewajiban dan keterbatasan yang dimiliki, dapat menjadi pemahaman yang lebih baik terhadap pilihan beliau untuk tidak sembahyang. Penting untuk diingat bahwa dalam tradisi kehidupan wali-wali Allah, terdapat tingkatan-tingkatan wali yang mencakup berbagai perbedaan dan penekanan. Setiap wali, memiliki jalan dan cara yang berbeda dalam mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, apa yang terlihat sebagai ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pandangan sebagian orang, mungkin merupakan pemahaman yang lebih dalam, dan kontekstual dalam tradisi spiritual mereka. Dalam kasus Sunan Kalijaga, sikap dan keputusannya untuk tidak sembahyang saat bertapa, harus dipahami dalam konteks kehidupan dan ajaran yang beliau anut. Hal ini tidak mengurangi penghargaan dan penghormatan terhadap peran dan kontribusi Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Jawa, serta suri tauladan yang beliau berikan kepada umat Islam di Nusantara. Jika bukan karena mereka, kemungkinan Islam akan masuk dengan cara yang kasar, sehingga ketika baru didakwahkan, sudah mengalami penolakan dari berbagai pihak. Jika penjelasan ini masih kurang menguaskan, mari kita lanjutkan. Diceritakan, Sunan Kalijaga sebelum menjadi seorang wali, memiliki reputasi sebagai berandal loka jaya, yang sering merampok orang kaya Majapahit. Namun, ketika beliau sampai di daerah Rembang Jawa Tengah, beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Singkat cerita, Raden Said ingin berguru kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang memberikan syarat kepada Raden Said, yaitu harus menunggu dengan menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Raden Said setuju, dan menunggu di tempat tersebut selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Setelah Sunan Bonang kembali, dia menemukan Raden Said telah ditumbuhi semak belukar. Namun setelah Raden Said sadar, dia lalu menjadi murid Sunan Bonang. Dalam konteks ini, menjaga di sekitar sungai, tidak berarti hanya duduk diam bertapa, melainkan untuk menciptakan kedamaian, dan mendinginkan hubungan dengan Majapahit. Mungkin Sunan Bonang telah mengupayakan perdamaian dengan Majapahit, sehingga Raden Mas Said menjaga tempat tersebut, untuk membuatnya lebih aman, dan berbeda dengan aktivitas pembegalan sebelumnya. Sebelumnya, Sunan Kalijaga dikenal karena pernah membobol gudang beras Kadipaten, dan merampok orang-orang kaya Majapahit. Namun, perjalanan hidupnya mengalami transformasi yang signifikan setelah berguru dengan Sunan Bonang. Dalam perjalanan spiritualnya, Sunan Kalijaga mengubah perilaku, dan menjadi penjaga yang menjaga keamanan di sekitar sungai. Pengalaman dan ajaran dari Sunan Bonang, mengajarkan Sunan Kalijaga tentang pentingnya menjaga kedamaian, berbaur dengan masyarakat setempat, dan berperan sebagai teladan yang baik. Dengan mengabaikan kegiatan pembegalan masa lalunya, Sunan Kalijaga berfokus pada dakwah, dan menyebarkan agama Islam dengan cara yang lebih damai dan harmonis. Peran sebagai penjaga sungai, menggambarkan transformasi ini, di mana Sunan Kalijaga menjaga sungai secara harfiah dan simbolis, menciptakan aliran kehidupan dan spiritualitas yang damai bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, Sunan Kalijaga melalui peran sebagai penjaga sungai, tidak hanya berarti melindungi fisik lingkungan sekitar, tetapi juga melembangkan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dari seorang pembegal yang menakutkan, menjadi seorang wali yang menginspirasi dan menciptakan perdamaian. Perjalanan hidup Sunan Kalijaga, mengajarkan kita tentang pentingnya perubahan pribadi, penyesuaian dengan konteks sosial, dan pengabdian kepada agama yang damai dan harmonis. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, kehidupan Sunan Kalijaga sebagai seorang wali Songo memiliki banyak dimensi. Ia tidak hanya dikenal karena kesaktiannya, tetapi juga karena pengaruhnya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Pengajaran dan bekal yang diperolehnya dari guru, Sunan Bonang, menjadi faktor penting dalam perkembangan spiritualnya. Kedua, perjalanan hidup Sunan Kalijaga, menghadirkan berbagai proses dan tantangan yang harus dihadapinya. Mulai dari menunggu pohon gurda di tengah hutan, hingga bertapa di tepi sungai, semua ini menunjukkan dedikasi dan ketekunan Sunan Kalijaga dalam mencapai hakikat kehidupan, dan kedekatan dengan Allah. Ketiga, kisah mistik dan kesaktian yang melekat pada Sunan Kalijaga, perlu dipahami secara simbolik. Tradisi lisan Jawa, seringkali memperkaya cerita-cerita ini, tetapi ada nilai-nilai yang lebih dalam dan makna simbolik di baliknya. Keempat, penjelasan mengenai tidak sembahyangnya Sunan Kalijaga saat bertapa, perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Kisah Asyabul Kahfi memberikan contoh, bahwa dalam keadaan tertentu, seperti dalam tidur yang diatur oleh Allah, sholat mungkin tidak dilakukan secara harfiah. Demikian pula dengan Sunan Kalijaga, tidak sembahyangnya saat bertapa, merupakan bagian dari konteks dan kondisi hidupnya pada waktu itu. Kelima, peran Sunan Kalijaga sebagai seorang penjaga sungai, tidak hanya sekadar sanepan atau tradisi lokal semata. Ia mengupayakan perdamaian dengan manja pahit dan menjadikan tempat tersebut aman, mengubah dirinya dari seorang pembegal menjadi seorang yang memberikan contoh kebaikan. Perjalanan spiritualnya, membentuknya menjadi seorang wali yang memberikan teladan bagi umat Islam di Tanah Jawa. Terima kasih telah menonton!